Intro Ya Pemirsa sebelum kita lanjutkan perbincangan Indonesia Corruption Watch atau ICW menemukan sedikitnya ada 9 permasalahan yang melibatkan 19 calon pimpinan KPK yang kini tengah diseleksi oleh Pansel. Pertama, ada kandidat yang diduga pernah memerintahkan bawahannya di instansi lama untuk menyalahgunakan wawenang disertai imbalan. Kedua, ada kandidat yang kinerjanya di instansi lama terutama dalam penyidikan kasus korupsi bermasalah. Ketiga, sebagian kandidat tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Sebagian lagi baru menyerahkan laporan itu sesaat sebelum mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Keempat, sebagian kandidat memiliki nilai aset yang tidak sebanding dengan pendapatannya sebagai pejabat bahkan jika calon tersebut bekerja seumur hidup dengan gaji tertinggi menjelang pensiun. Kelima, ada kandidat yang pernah bermasalah dengan pemeriksaan internal dalam urusan pengelolaan keuangan di institusi lama tempatnya bekerja. Keenam, ada kandidat yang tercatat memfonis ringan dan membebaskan terdakwa kasus korupsi. Ketujuh, ada kendaraan pribadi kandidat berupa motor gede yang pembayaran pajaknya terlambat. Kedelapan, ada kandidat yang memiliki ijasa sarjana S1 dari perguruan tinggi yang oleh Direkturat Jenderal Perguruan Tinggi dinyatakan bermasalah. Dan terakhir, yang kesembilan, sebagian kandidat memiliki mobil mewah dengan nomor kendaraan pesanan mirip nama yang bersangkutan. Dan pemirsa, untuk lebih jelas menggali tentang ada sembilan masalah ini, di studio kamu telah hadir peneliti CW Tama S. Langkun. Selamat sore, Mas Tama. Selamat sore. Mas Tama nih, kalau lihat ada sembilan yang bermasalah ini, ini meliputi sembilan belas atau berapa sebenarnya yang bermasalah, Mas? Ya, sebetulnya ini kan yang kita anggap pertemuan umum ya, kita juga masih menghargai nama-nama kemudian tidak kita semakin kepada publik. Tapi kita hanya melihat secara umum. Sebetulnya kan ini adalah turunan dan indikator yang kita buat sangat sederhana, tapi itu penting. Kenapa? Karena kita berkaca pada pimpinan KPK yang sebelumnya ya. Rentan dengan kriminalisasi, rentan dengan dilaporkan, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, temuan-temuan itu bicara soal integritas. Jadi, punya nggak sih dia integritas, ya, terhadap menentukan korupsi? Kemudian yang kedua, ini menurut saya paling penting adalah soalkan menjejak. Pernah nggak yang bersangkutan itu, misalnya, terlibat kas korupsi, atau tindakan-tindakan yang kita anggap itu melanggar aturan hukum? Apalagi sampai dia terlibat kas korupsi, ini penting. Nah, yang ketiga, itu bicara soal kapasitas dia. Apakah dia kemudian capable nggak sih dia sebagai pimpinan KPK nanti? Atau sesuai nggak dengan yang kita butuhkan pada saat ini? Nah, itu kemudian diturunkan tadi. Oh, ada temuan, ternyata misalnya nggak tertip lapor LHKPN. LHKPN ini kan menjadi hal yang penting menurut saya. Dan Pansel juga, apa namanya, sudah mulai menggunakan indikator itu dalam pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan. Menurut saya itu menjadi bahan penting. Oke, dari bahan pertanyaan yang sudah diberikan oleh ICW, kemudian ditanyakan oleh Pansel kepada beberapa yang memang sudah menjalani seleksi hari ini. Seberapa puas Anda dengan jawaban mereka? Sebetulnya kalau mau kita lihat soal yang memberikan informasi kepada Pansel ada banyak. Selain ICW, ada masyarakat langsung, kemudian juga ada dari PPATK, kemudian dari kepolisian, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang kita lihat tadi sebetulnya Pansel hampir banyak sekali ya mempertanyakan hal-hal yang sifatnya itu hubungan dengan integritas dan rekam jejak. Tadi sepanjang saya saksikan dalam proses seleksi, tapi mungkin ada beberapa yang tidak digali atau dikejar lebih dalam. Jadi, mungkin lebih tepatnya seperti apa, ditanyakan, dan kemudian peserta memberikan pendapatnya. Nah, kita sebetulnya mengharapkan itu bisa lebih dalam. Kenapa? Karena ini menjadi momen penting. Jangan sampai nanti ke depan, Pansel disalahkan untuk meloloskan orang-orang yang ternyata di masa lalu punya masalah. Nah, artinya ini menjadi hal yang penting untuk digali lebih dalam. Oke. Jadi, tadi kalau beberapa masalah yang ada dari sejumlah anggota atau sejumlah calon pimpinan yang hadir dalam wawancara hari ini kan ada yang masalah mengenai meloloskan koruptor. Kemudian ada juga yang masalah transaksi mencurigakan. Apakah cukup jawaban-jawaban seperti itu? Iya. Yang pertama tadi soal meloloskan koruptor ya. Jawabannya adalah dia mengatakan bahwa itu seharusnya menjadi koreksi bagi KPK karena kadang-kadang dakwaan yang dibuat oleh penyidik itu asal-asalan. Pertanyaan kan kita balik sekarang. Kalau Pansel menggali misalnya, oke, dia loloskan pada tahap di pengadilan tingkat 1 misalnya. Kita lihat kan, hampir semua putusan yang dianggap keliru oleh, yang dianggap kritik tadi, ternyata di level judik jurisnya, di level makam agungnya, itu mengatakan sebaliknya. Oke. Terusnya apa? Yang sebetulnya jadi pelajaran adalah ini bukan buat KPK, tapi buat hakim itu sendiri. Kenapa? Karena dia tidak memutuskan sesuai dengan tadi. Dia kan di level judik faksi ya, mencari bukti-bukti, kemudian diputuskan, kemudian dianggap ini keliru, tidak terbukti. Tapi kemudian begitu diuji di atasnya, ternyata salah penilaian si hakim. Harusnya kalau saya mau balik menjadi Pansel, yang belajar itu bukan KPK dari dakwaannya, tetapi si hakimnya. Kenapa? Hampir yang dia putuskan, dia bilang salah, itu di makam agung dianggap tidak tepat. Nah yang sisi lainnya adalah memang saya juga sepakat bahwa KPK harus juga banyak belajar ya, karena apa? Tidak mungkin ada suatu dakwaan yang bisa kita anggap sebagai sempurna sekali tidak. Oke, baik. Saya akan langsung ke Mbak Yanti lagi. Mbak Yanti mungkin ada komentar sebelum saya lanjutkan pertanyaan dari jawaban-jawaban Mas Tama tadi. Iya, selamat sore Mas Tama. Jadi begini, kita sudah berusaha untuk memperdalam itu, tapi kan juga tadi saya sampaikan, saya menghargai apa yang disampaikan ICW. Hanya memang yang saya agak, mungkin kita harus samakan persepsi ya, karena rasanya Pansel waktu itu meminta hasil tracking itu untuk kita saja gitu. Nah sekarang kan sudah di-publish gitu kan, jadinya seperti itu. Padahal kita juga tetap mendalami kok, ada beberapa trackers yang lain. Apalagi berkaitan dengan transaksi yang mencurigakan. Transaksi yang mencurigakan itu belum tentu memang akan berakhir pada bahwa itu betul berasal dari hasil kejahatan. Tapi bisa saja itu adalah uang yang sah. Dan yang menentukan itu justru malah penyidik. Jadi itu kita mencoba untuk mendalami. Karena saya terus terang aja berkaitan dengan transaksi yang mencurigakan ini kan tidak. Mekanismenya bagaimana ya? Karena kita kan memang harus itu penyidik yang menyatakan itu. Maka salah satu jalannya adalah kita akan mendalami melalui dia gitu. Karena kalau seandainya ya begitu ada transaksi mencurigakan kita drop, 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 ini ada ini drop, nanti nggak ada orang gimana dong? Oke, Mbak Yanti, saya bisa menangkap maksudnya di sini. Jadi mungkin apakah, Mbak Yanti apakah memang keengganan dari panitia seleksi untuk menggugurkan nama-nama yang bermasalah atau mendapat catatan dari ICW adalah ketakutan karena tidak ada calon lain? Oh nggak, oh nggak, nggak, kita nggak takut siapa-siapa sepanjang benar saya nggak takut. Tapi kita tahu bahwa dari yang 19 ini yang sudah ada, mau nggak mau ya 8 ini harus diambil 8. Maka sejak awal kan kita menyatakan bahwa marilah putra-putra terbaik itu yang daftar, kan begitu ya. Karena undang-undang mengamanatkan seperti itu. Seperti apapun, ya kita harus menyerahkan 8 gitu. Dan kita mau apa gitu. Oke, baik. Saya kira kalau kita nggak ada tekanan apa-apa. Oke, baik. Mbak Yanti, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya pansel kemudian akan memverifikasi data-data atau informasi-informasi yang datang baik, mungkin bukan hanya dari ICW dan PPLTK, tetapi juga dari masyarakat, tanpa menanyakan langsung kepada orangnya, karena mungkin orangnya akan bisa berkilah. Kalau menunggu penyidik itu akan terlalu lama. Apa mekanisme lain yang bisa dicari oleh pansel untuk bisa... Tidak mungkin. Iya, untuk bisa kemudian mencari kebenaran dari informasi itu. Ya, kita coba ya. Kita coba kan ada cross-check dengan berbagai tracker, hasil tracking. Hasil tracking itu kan banyak ya, ada dari kepulisan, kejaksaan, bin, dan lain sebagainya. Dan tidak mungkin melibatkan penyidikan. Tetapi saya malah, saya sebagai orang pidana, kalau memang ada masukan, dan kemudian ada hal-hal yang sangat mencurigakan, dan itu menjadi temuan dari penyidik, saya kira bisa saja langsung diselidiki dan disidik, tidak masalah. Ini adalah forum terbuka, di mana kemungkinan, sangat ada kemungkinan, kejahatan bisa terungkap dari peristiwa-peristiwa seperti ini. Ini akan bagus saja, gitu. Oke, baik. Saya ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, kalau Anda melihat sebenarnya seberapa signifikan sih informasi-informasi dari ICW ini, kemudian menjadi panduan bagi pansel untuk menggugurkan atau meloloskan seseorang? Saya rasa sangat signifikan ya. Kita tahu kerja ICW selama ini sangat baik, ya. Tapi saya mengerti juga pansel, tak ada gading yang tak retakkan itu. Bahkan saya lebih ekstrim sebenarnya pada waktu itu, berani, mau, menjadi komisioner. Betilah dengan malaikat. Maksud saya beda-beda tipis dengan malaikat. Jadi biar beti, disinilah kita harus terima kasih, ICW mau membantu pansel. Karena seperti saya katakan tadi, kalau nanti sudah sampai di komisi tiga, ini lembaga politik. Ada saja ini kan jago-jago semua orang mau jadi komisioner. Dia lobbying ke partai A, partai B, partai C, seperti sebelum-sebelumnya lah. Pengalaman saya tiga kelompok komisioner. Jadi memang kepada pansel saya mohon perhatikan ya, dari ICW ini. Begitu juga PPATK. Dan saya lihat kalau kepolisian, kejaksaan sudah sangat membantu juga ya, kaitan rekam jejak. Jadi kita tidak mau lagi. Karena KPK ini masih sangat kita butuhkan. Harus diingat ya. Rakyat miskin karena ulah para koruptor. Jadi jangan karena ulah kita salah pilih komisionernya, orang jadi gimana? Karena ujian kemarin mengenai komisioner itu, kasian sama lembaga yang masih sangat kita butuhkan ini. Rakyat miskin karena ulah para koruptor. Oke, baik. Mas Tama kalau boleh kasih harapan atau sesuatu yang positif dari 19 orang ini, masih ada nggak sih yang sebenarnya benar-benar bisa kita harapkan lah di luar mungkin yang komisioner KPK? Karena kayaknya yang tidak bermasalah kan adalah yang memang menjabat sebagai komisioner KPK. Tetapi yang di luar itu, adakah harapan bahwa masih ada orang yang tidak bermasalah? Ya, saya percaya masih ada ya. Memang tentu dengan segala macam keterbatasan masih ada. Tapi ini juga menjadi tantangan baru buat Pansel. Karena Pansel harus membuat keputusan yang saya rasa harus berpihak pada publik. Nah yang kemudian juga ingin saya jelaskan adalah bahwa hasil temuan itu memang tidak kita berikan kemana-mana. Jadi ini kepada Pansel. Yang kita semangat kepada publik adalah hal-hal yang sifatnya umum. Jadi misalnya kalau publik tanya, ICW melakukan bekerja? Iya, kita bekerja. Apa sih temuan ini? Oh temuannya ini A, B, C. Sembilan temuan tadi? Iya, umum tadi. Dan kita tidak menyebutkan siapa namanya, kemudian dia bekerja di mana. Nah ini harapan kita tetap ada kerahasiaan di situ. Kita tidak melanggar komitmen terhadap Pansel. Bahkan kita apresiasi, karena apa? Mungkin untuk Bu Yanti dia sudah masuk ke wilayah yang sangat teknis. Misalnya kayak tadi dia menggali soal kemampuan hukum. Dia tanya soal posisi penjidik penuntut umum. Kemudian juga Ibu Yanti masuk ke wilayah yang sifatnya dengan, sesuai dengan keahliannya, berjalan uang. Menurut saya itu hal yang positif. Nah tapi mungkin hal-hal lain tadi ya, ada yang menyakitkan perlu diperdalam. Nah kemudian kalau soal harapan dari nama-nama, saya percaya masih ada ya orang-orang yang kita anggap cukup baik. Karena apa? Karena kita juga harus fokus kepada rekam jejak. Kalau tidak, ya ini sudah banyak ya pimpinan KPK. Dulu kita disalahkan juga kenapa Antasari misalnya tetap lolos. Padahal ICW waktu itu sangat keras, beda dengan sekarang. Sekarang karena ada perjanjian kita tidak bicara siapa namanya. Zaman Antasari, kita bilang kita menolak Antasari. Kenapa? Ya memang ada catatan positif, tapi juga yang negatif ini lebih mengerikan. Kenapa? Bahaya ke depan KPK. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi di tengah jalan juga berantakan. Nah ini yang kemudian kita ingin KPK tidak mengulang, eh sorry, Pansel tidak mengulang kesalahan yang sama. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.